Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Melayani adalah anugerah Tuhan Melayani Tuhan adalah sebuah anugerah Bahkan kehormatan dan kesempatan yang mulia Jadi bukan suatu beban Karena itu bersemangatlah dalam melayani Tuhan dalam kondisi apapun juga Roma 1 ayat 6-7 firman Tuhan berkata Kamu juga termasuk diantara mereka kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma Yang dikasih Allah yang dipanggil Dan yang dijadikan orang-orang kudus Kasih karunia menyertai kamu Dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus Sebagai orang-orang Kristen Bapak Ibu saudara-saudariku Kita harus mengerti bahwa kita telah dikasihi oleh Tuhan Telah dipanggil oleh Tuhan Dan dikuduskan oleh Tuhan Serta kasih karunianya dan damai sejahteranya dari Tuhan Yesus menyertai kita Oleh sebab itu saudaraku Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 Kita ditantang untuk apa? Melayani Tuhan dan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus Yang hidup dan yang berkenan kepada Allah Sebagai ibadah kita yang sejati Sebagai pelayanan kita yang sejati Kita pun sebagai orang-orang Kristen Jangan menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi kita mau berubah dalam pembaharuan budi kita Budi pekerti kita Sehingga kita dapat membedakan kehendak Allah Apa yang baik yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Melayani Tuhan adalah anugerah Dalam Roma 12 ayat 6-8 Firman Tuhan berkata seperti ini Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita Jikalau karunia itu adalah untuk bernubuat Baiklah kita melakukannya dengan iman kita Jika karunia untuk melayani Baiklah kita melayani Jika karunia untuk mengajar Baiklah kita mengajar Jika karunia untuk menasehati Baiklah kita menasehati Siapa yang membagi-bagikan sesuatu Hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas Siapa yang memberi pimpinan Hendaklah ia melakukannya dengan rajin Pemimpin harus rajin Siapa yang menunjukkan kemurahan Hendaklah ia melakukannya dengan sukacita Saudaraku Kita diperlengkapi dengan berbagai macam anugerah Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kepada kita Supaya kita saudaraku Dapat melayani Tuhan Yesus dengan apa? Dengan benar, dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat Karena ini adalah berkat Melayani Tuhan adalah anugerah bukan beban Pelayanan adalah sebuah anugerah Kehormatan dan kesempatan yang baik dari Tuhan Yesus Bukan sebuah beban saudaraku Saya ulang lagi Bukan suatu beban Karena itu ketika kita melakukan pelayanan Harus dipenuhi dengan sukacita, kebahagiaan, kesungguhan, dan semangat Amin ya Amin ya Mungkin ada banyak disini pelayanan-pelayan Tuhan Atau calon-calon pelayanan Tuhan Mari saudaraku Melayani apapun di gereja Di dalam pelayanan kita Guru sekolah minggu Kita aser mungkin Singer, song leader, pemain musik, apapun juga Lakukanlah dengan sungguh-sungguh Ini adalah anugerah Dalam Roma 12 Saudaraku ayat 11 Finman Tuhan berkata Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan Nah saudaraku dari ayat Roma 12 ayat 11 ini Saya ingin membagikan tiga kebenaran yang harus diperhatikan Yang harus diperhatikan oleh orang-orang percaya yang melayani Tuhan Yesus Yang pertama saudaraku Dalam melayani Tuhan Janganlah kerajinan kita kendor Jadi melayani Tuhan harus dengan penuh semangat Tidak boleh kendor Tidak boleh loyo Tidak boleh malas Atau lamban bergerak Atau tidak peduli kepada pelayanan Di gereja atau dimanapun juga Saudaraku tidak boleh Ketekunan kita saat melayani Tuhan Jangan berkurang sedikit pun Semangat kita melayani Tuhan Jangan berkurang sedikit pun Jangan menunda-nunda Dalam melakukan pelayanan untuk Tuhan Yesus Juru selamat kita Raja di atas segala raja Dan yang kedua saudaraku Dalam melayani Tuhan Kita harus menyala-nyala Roh kita harus menyala-nyala Jadi di dalam melayani Tuhan Yesus Saudaraku orang Kristen harus memiliki roh yang berkobar-kobar Roh yang semangat Roh yang menyala-nyala Kenapa saudaraku? Karena dunia ini sedang berada di bawah keputus asaan Banyak jiwa-jiwa berada dalam kematian kekal Tidak ada harapan Hidup tanpa Kristus Terpisah dari kasih karunia Allah Dalam melayani Tuhan Yesus Orang percaya harus bersemangat Melawan keputus asaan Melawan perasaan tertekan Perasaan tertolak Dan perasaan-perasaan negatif lain Kekuatiran dan sebagainya Kita harus memiliki roh yang menyala-nyala Agar tetap memiliki semangat yang tinggi Yang berkobar-kobar Untuk melayani Tuhan Yesus Haleluya Dan yang ketiga Layanilah Tuhan Maksudnya apa disini saudaraku? Jadikan Tuhan Yesus menjadi pusat Dari segala sesuatu yang kita lakukan Yang kita perbuat Termasuk disini adalah pelayanan Semua motivasi kita saudaraku Pelayanan kita adalah Supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan Sehingga semua lutut bertelut Mengaku dan percayaannya Tuhan Yesus Juru selamat satu-satunya Dan setiap lutut bertelut Mulut mengaku Lidah mengaku Menyembah Tuhan Yesus Raja Juru selamat Raja di atas segala raja Itulah saudaraku Yang harus kita lakukan Saat kita melayani Jadi inilah tiga kebenaran Yang harus diperhatikan oleh orang-orang percaya Saat melayani Tuhan Saudaraku ya Kita tadi sudah belajar dari Roma 12 Ayat 1 sampai 11 Dan ayat 11 nya mengajar kepada kita Saudaraku Tiga kebenaran Yang harus diperhatikan oleh orang-orang percaya Orang Kristen Saat melayani Tuhan Yesus Yang pertama Dalam pelayanan Melayani Tuhan Yesus Jangan sampai kerajinan Kerajinan kita Saudaraku sorry ya Kendor Jangan saudaraku Yang kedua Dalam melayani ala Tuhan Yesus Kita harus punya roh yang menyala-nyala Dan yang ketiga Dalam pelayanan Kita adalah Melayani Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang utama Tuhan Yesus yang kita layani Yang kita tinggikan Nama Tuhan Yesus Dimuliakan Banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus Dan diselamatkan Sekali lagi saya baca Roma 12 Ad 11 berkata Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor Biarlah rohmu menyala-nyala Dan layanilah Tuhan Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk kebaikanmu Untuk kebenaran firmanmu Kami mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tidak kendor Roh kami melayan Menyala-nyala Dan kami Mau melayani Tuhan Memuliakan nama Tuhan Yesus Di dalam seluruh Kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin 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 Bapak Ibu dan Saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit Jangan lupa Klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Saudaraku Supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit ini Terus Dan kalau kita diberkati Oleh Morning Spirit ini Silahkan Bagikan kepada banyak orang Supaya banyak orang pun Diberkati Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi Terima kasih telah menonton